bagaimana cara memperbaiki komunikasi yang sudah terlanjur rusak bunda jadi masing-masing sudah malas terbuka yang satu merasa selalu disalahkan kemudian yang satu merasa kalau ngomong takut salah nah ini balik lagi kalau kayak tadi nih kalau misalnya rumahnya bocor tadi kalau misalnya dari awal sudah diperbaiki itu akan di muda tapi kalau misalnya kayak tadi udah akhirnya masing-masing nih udah ada masalah gak pernah diselesaikan dia mau ngomong aja malas nah kalau saya sih lebih prefer untuk saya lebih sarankan untuk melakukan konsumen pernikahan kalau sudah sebesar ini gitu ya bunda ya karena gini karena kita pun disini gitu ya kayak saya gitu ya saya pun akan sulit melakukan evaluasi keadaan pernikahan kalau saya hanya mendengar dari satu-satu pihak gitu kan akhirnya gak objektif kan tapi saya juga harus mendengar dari pihak yang lain sehingga saya bisa bisa lebih objektif dan bisa menarik benang merahnya gitu sebenarnya permasalahan seperti apa dan kayak misalnya saya sama Mbak Rita berantem nih Mbak Rita gitu ya terus kita cerita sama si A gitu pasti gaya cerita kita beda mungkin kita gak bohong gitu ya tapi kalau saya cerita itu saya lebih kesannya yang salah tuh Mbak Rita gitu Mbak Rita berasa cerita ke A gak bohong juga tapi mengesankan kalau yang memang salah saya gitu kan biasanya seperti itu sehingga kita memang butuh kedua belah pihak untuk cerita dengan kita sehingga kita bisa lebih objektif melihat permasalahannya tapi ada tips-tips yang praktis gitu ya misalnya kalau misalnya memang sangat sulit untuk komunikasi langsung coba tulis gitu ya bikin surat atau di WA gitu ya bikin WA tapi WA-nya juga tapi yang ini ya yang gampang dibaca gitu ya ada spasinya jelas atau gimana jangan yang zzzzzz yang orang malus bacanya gitu sehingga apa yang kita rasakan apa yang kita harapkan tetap bisa diketahui oleh pasangan kita walaupun kita tidak komunikasi secara langsung gitu itu juga bisa oke baik Bunda Rena berarti kalau sudah besar memang harus counseling ya Bunda ya yang disarankan seperti itu iya kalau saran saya seperti itu kalau misalnya udahlah sama-sama apa ya sama-sama sulit untuk berusaha memperbaiki ya jadi sudah butuh mediator sebenarnya oke baik baik Bye.